Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Apip dari AKH channel disini saya masih berbagi seputar bonsai sahabat ya di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai Kalianra gaya air terjun yang udah saya buat konten gerak dasarnya hampir beberapa kali sahabat ya Nah ini adalah hasil dari program yang udah saya lakukan dan akhirnya dia menghasilkan bonsai yang lumayan bagus sahabatnya sudah mulai terbentuk dari tangan-tangannya terus alur-alur mahkotanya ini sudah mulai terbentuk nah ini juga pertumbuhannya bagus sahabatnya ini sangat subur terus disini juga udah banyak keluar bunga-bunga sahabatnya ini calon-calon bunganya udah banyak dari mulai bawah juga ini sudah banyak calon-calon bunganya nah disini saya akan berhubungan di sini saya akan berhubungan di sini saya akan berbagi terus sharing perawatan dari bahan bonsai Kalianra ini sahabatnya terus kita pangkas mana yang tidak kita perlukan terus kawat yang sudah masuk ke kambium kita buka biar nanti dari hasil pengawatan yang kita kawatin tidak terlalu dalam sahabatnya masuk ke kambium ataupun ke kulit dari bahan bonsai Kalianra ini doa terbaik buat sahabat semua dari AKH channel mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barokah sahabatnya sebelum melanjutkan video ini saya ucapkan terima kasih buat sahabat semua yang sudah selalu mendukung mensupport video-video AKH channel terus bagi yang belum terus baru bergabung mohon keikhlasannya sahabat untuk di like di share di komen dan di subscribe juga kita lanjutkan sahabat ya kita proses dari bahan bonsai Kalianra ini apa yang tadi udah saya jelaskan kita cek apa dari kawat yang apa yang program yang kita udah kasih kawat takutnya kan nanti dari hasil pengawatan sebelumnya ini bisa masuk ke kambiumnya sahabatnya ini bunga-bunganya sahabat boleh dilihat ini sangat-sangat banyak keluar terus di sini saya akan melakukan perawatan lah dari bahan bonsai Kalianra ini dengan teknik kita kita buka kawatnya sahabatnya itu adalah salah satu perawatan yang harus kita lakukan sahabatnya ini kita buka terus kita tahap lagi dari hasil sekian bulan sahabatnya hasilnya sudah bagus dari hasil gerakan yang udah saya lakukan terus tumbuh bunga juga sahabatnya tumbuh bunga menandakan dari media yang kita gunakan ini cocok sahabatnya bagus sesuai dengan apa dengan 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 apa dengan pohon yang kita program sahabatnya ini kan dari hasil apa pengawatan ini kan kawatnya kita bisa pakai lagi sahabatnya kita bisa gunakan lagi ini udah udah tidak kembali lagi sahabatnya kalau untuk yang ini kebawahnya akan saya biarkan dulu karena ini masih tahap-tahap apa tahap program sahabatnya akan saya biarkan dulu kalau yang ini ininya akan saya buka ini kawat-kawatnya udah saya buka sahabatnya tinggal kita kita pruning mana yang dahan mana yang kita butuhkan sahabatnya kita pilih sahabatnya ranting atau pundahan ini kan udah menjulur tinggi sahabatnya kita potong di sini terus yang ini juga sama kita potong ini adalah salah satu teknik perawatan sahabatnya yang harus kita lakukan terus cabang yang terlalu dekat dengan gerak dasar kita potong juga sahabatnya ini terlalu panjang akan saya potong di sini sahabatnya seperti ini kalau yang ini akan saya tahap lagi sahabatnya akan saya menggunakan dahan yang ini sahabatnya karena ini tidak sesuai sahabatnya atasnya bawahnya agak sedikit mengecil terus keatasnya ini membengkak akibat dari apa dari dari kawat sahabatnya ini boleh dilihat ini kawatnya udah nembus ini saya akan memotongnya di sini nah seperti ini sahabatnya jadi agak sedikit ini akan saya gunakan dahan yang ini ini terus ini juga udah terlalu panjang akan saya kurangi di sini ini juga saya akan potong sebagai alur mahkotanya nanti supaya agak sedikit ada gerakan di sini sahabat ya di sini juga terlalu panjang seperti ini jadi sekarang alur mahkotanya terlihat sahabat ya agak sedikit pendek ini ada pertumbuhan yang mepet terlalu mepet akan saya gunting seperti ini jadi sekarang dari gerakan-gerakannya terlihat sahabat ya seperti ini kan ruang dimensi jauhnya ini terlalu panjang sahabat ya dan saya potong di sini sedikit ini adalah salah satu perawatan juga sahabatnya yang harus kita lakukan terhadap bahan bonsai yang kita program sahabatnya jalur yang ini juga sama akan saya kurangin sahabatnya posisinya di sini seperti ini jadi di bawah itu agak sedikit panjang sahabatnya di atasnya sedikit pendek nah seperti ini kalau yang ini makan jalur dari belakang sahabatnya di enggak usah kita potong biar nanti agak juntean nya agak kesini sahabatnya sedikit tinggal kita proses bagian bawahnya sahabatnya bagian yang ini ini udah bagus ini ada sampai ke ada buahnya sahabatnya sudah ada buahnya ini kembang-kembangnya juga bagus ini udah tadi udah saya potong terus untuk memperpendek juga terus yang ini juga akan saya potong segini nah ini juntean nya terlalu panjang sahabat ya kalau menurut saya ini terlalu panjang jadi saya akan memangkasnya cukup lah sampai di sini nih sampai di ujung sini sahabat ya saya akan potong kita titik luas ininya terus ini juga sama ini bunganya sahabat boleh dilihat ini udah udah banyak udah mau keluar nah ini bunganya juga udah keluar terus di sini titik-titik tumbuh yang menghalangi gerak dasar dari batangnya kita potong sahabat ya ini kan udah udah jelas nah ini bunganya juga sampai ke banyak sahabat ya ini bunganya bagus dari bahan bonsai kaliandra ini sahabat ya kita perpendek lagi terus ini kan udah udah tadi saya jelaskan dari pengawatannya ini sudah mulai masuk sahabat ya nah ini boleh dilihat udah sampai ke dalam terus yang ini juga sama ini alur mahkotanya udah sampai ke ada bekas-bekas kawat itu adalah salah satu perawatan yang harus kita lakukan sahabat ya kalau melihat seperti ini jangan kita biarkan sahabat ya terus pohon juga yang kita program kasian dari apa dari batangnya nanti nutrisinya tersumbat sahabat ya untuk menyuplay dari apa dari bahan yang kita program kalau misalkan kita ngelihat seperti ini kita harus lakukan pembukaan kawat sahabat ya jangan sampai ke telat akibatnya seperti ini sahabat ya ini enggak termasuk telat juga sini sedikit sahabat ya nanti tapi ini nanti kalau bonsai kalau bahan bonsai kaliandra itu mudah sahabat ya mudah untuk apa untuk menyatu kambiumnya disini background ke arah sebelah sininya sahabat ya ini background ke belakangnya ini udah jelas terus nanti disini ada ada semi-semi mahkota kecil dari dahan-dahan yang udah saya program sahabat ya nah ini seperti ini ini bunganya sahabat boleh dilihat ini sangat-sangat tebak ini calon-calon bunganya nah ini di bawah ini sangat-sangat bagus ini ada buahnya juga mungkin itu saja sedikit sharing berbagi seputar perawatan dari bahan bonsai kaliandra ini sahabat ya dari mulai pembukaan kawat tadi udah saya lakukan terus tahapan dari ranting cabang yang kita tidak perlukan udah saya lakukan sahabat ya nah ini adalah gerakan dari bahan bonsai kaliandra sahabat ya ini bunganya sangat banyak calon-calon bunganya juga banyak nah ini liukan-liukannya udah saya udah saya share ke sahabat teknik gerak dasarnya seperti ini sahabat ya ini boleh dilihat ini udah batangnya juga udah besar ini perakaran di bawahnya waktu itu udah saya ganti media sahabat ya ini masih medianya juga masih bagus lah masih cukup nanti kita ganti media setelah melihat dari perkembangan ini terlihat udah agak kuning sahabat ya daun-daunnya berarti menandakan bahan bonsai kaliandra ini harus kita harus kita ganti medianya sahabat ya ini udah hampir setengah jadi sahabat ya bahan bonsai kaliandra yang saya buat udah hampir satu tahun lebih lah ini dari mulai proses penanaman terus secara wiring terus secara teknik gerak dasar ini udah hampir satu tahun lebih sahabat ya dengan hasil seperti ini ini udah sangat memuaskan lah bagi saya seorang pemula sahabat ya dengan bunganya yang cukup banyak nah ini boleh dilihat mungkin itu saja sedikit sharing yang bisa dapat saya sampaikan ke sahabat semua mudah-mudahan apa yang saya jelaskan terus terus teknik membuat bonsai kaliandra gaya air terjun sahabat ya boleh dilihat di link apa link video-video saya disitu ada teknik perawatan cara ganti media terus menentukan alur mahkota disitu ada sahabat ya dari bahan bonsai kaliandra yang saya program ini saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati